Ratusan pelari dari berbagai daerah di Indonesia mengikuti event 5K Omai Opakabran 2022, Minggu 22 Mei 2022. Ini acara ini. Event ini digelar untuk memeriakan grand opening tempat wisata Omai Opak Taman Donorjo di Patean Kendal. Roto lari melintasi jalan di wilayah sekitar lokasi wisata yang menantang dengan tanjakan dan turunan di taman berbukitan di luar dan di dalam obyek wisata ini. Pondor wisata Omai Opak, Dr. Haji Utomo Johari Subatmo mengatakan lomba lari digelar dengan peserta terbuka dari berbagai daerah termasuk melari dari Jakarta. Kegiatan ini sebagai promosi untuk mengenalkan wisata Omai Opak sebagai tempat wisata baru di alam berbukitan di wilayah kesempatan Patean Kendal. Kedepannya kegiatan ini akan menjadi agenda tahunan di wisata Omai Opak Taman Donorjo sekaligus menjadi kalender event tahunan pariwisata di Kendal dengan event yang lebih besar lagi. Hal ini sesuai dengan visi-visi Bupati Kendal, Yanis Spot Tourism, kolaborasi antara olahraga dan pariwisata. Nah ini peserta teraneh di dunia, ya peserta teraneh. Ayo, digendong gak apa-apa. Yang penting nyampe. Ada yang dari Jakarta, ada yang dari kota-kota lain banyak jadi artinya bisa mengenalkan Kendal lebih mendalam kita membantu pemerintah daerah untuk mengembangkan wisata. Sementara itu, Bupati Kendal di KM Ghani Duto berharap semua tempat wisata memiliki agenda rutin event besar yang diikuti peserta dari berbagai daerah. Seperti halnya lomba lari yang diadakan di tempat wisata ini sebagai aplikasi program support tourism. Harapannya event-event seperti ini diselenggarakan bukan hanya sebagai event tahunan, tapi mungkin bisa triulanan, tidak bukan sekali ada event-event di kota Kendal yang skala regional maupun nasional. Ketika pening wisata Omai Opa Taman Donerjo juga diramekan kesenian tradisional dan aksi terbang para layang. Lebih meriah lagi disajikan musik dengan penyanyi terkenal seperti Waro Widyowati.